Pemirsa Presiden Joko Widodo telah mengantongi nama calon panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada 21 Desember mendatang. Saat ini pimpinan DPR sedang menunggu surat Presiden Ator Supres untuk selanjutnya memanggil calon panglima guna dilakukan tes fit and proper. Teka tiki siapa calon panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa akan segera terjawab. Presiden Joko Widodo rencananya akan mengirim surat Presiden atau Supres ke pimpinan DPR perihal nama calon panglima. Setelah Supres diterima pimpinan DPR selanjutnya akan dikirim ke Komisi 1 DPR. Komisi 1 kemudian akan memanggil calon panglima untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Supres biasanya masuk ke meja pimpinan dulu. Hari ini saya dengar sudah dikirim. Saya juga barusan baca sudah dikirim. Tapi pasti masih di pimpinan. Mungkin hari ini atau besok baru masuk ke komisi dan kemudian kita akan mengatur waktu untuk fit and proper. Kalau sudah diterima DPR nanti dari DPR lah yang menyampaikan. Ya kan jelas kalau calon panglima TNI itu pasti dari kepala stafi, atau mantan kepala stafi yang masih aktif. Dan gitu aja. Cluenya kan itu. Cluenya kan jelas. Sejauh ini dua nama dikadang-kadang bakal menjadi panglima TNI yaitu Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamada Yudomargono. Diharapkan panglima baru sudah dilantik pada akhir bulan November menggantikan Jenderal Anika Perkasa yang akan pensiun pada 21 Desember 2022. Dari Jakarta, Muhammad Julhilmi, Awliya Syahrama dan Ainews melaporkan.